selamat menikmati Alhamdulillah 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 Ya Siap Baik Kabar Muslim di Amerika Masih baik Ustaz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik-baik saja Baik Ustaz Lagi Rame-rame Rame-rame yang masalah penembakan Donald Trump ya 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 Tapi ini Sekarang mereka fokus ke ini Dilema antara Kedua calon ini Yang dua-duanya Tidak menguntungkan Ya Tapi sekarang lagi ini Lagi gigi sekali Demokrat untuk Menggantikan Biden Mudah-mudahan Digantikan sehingga Muslim Punya suara yang Yang jelas Karena kalau Biden Mereka sudah Pastinya akan milihnya Ustaz kami juga ingin meminta Tanggapan dari Ustaz dong Terkait dengan Doktor Ari Gardan Mungkin Ustaz kenal ya Seorang Jewis Amerika Yang ingin berbicara tentang Perdamaian di Indonesia Antara Negara Jadi negara-negara Israel ini Ingin menunjukkan perdamaian Bagaimana menurut Ustaz? Sekiranya kita mesti hati-hati Karena banyak badan-badan Di Amerika juga sendiri Mungkin bisa Baca tulisan Ustaz Samsi Ali Mereka Selalu Menginginkan Supaya Dilegitimasi Dilegitimasi Oleh kita Sehingga Banyak orang yang Kejebak Ya Di sini aja Misalnya Sampai Ali dulu Mereka masuk Ustaz Samsi Ali Ikut ke golong Yang mengundang Toko-toko Kemarin itu Ternyata Mereka ketika Peristiwa Gaza ini Malah Tidak simpan Sama sekali Saya kira Kita mesti hati-hati Karena Allah Allah itu Jelas Mereka tidak akan Riduh Kecuali Kita mengikuti mereka Dan Mudah-mudahan Kita sebagai umat muslim Benar-benar Bisa lebih Berhati-hati Ustaz Baik Ustaz Untuk berita langit Pada pagi hari ini Apa yang Akan menjadi Topik Pembicaraan Ustaz Tafadol Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Diantara Ni'mat Yang Allah berikan Kepada kita Yang kadang-kadang Tidak-tidak sadar Azul Upadah Ni'mat Ni'mat Mempunyai rumah Allah Berfirman Wallah Ja'ala Lakum Min Buyutikum Sakana Surat Nahal Ayat 80 Allah Telah Menyikuti Untuk kamu Rumah-rumah Kamu Sebagai tempat Untuk nyaman Untuk sakina Untuk istirahat Itu kan Orang tidak tahu Nilai rumah Harga rumah Kecuali Kalau kita lihat Orang-orang sekarang Yang di Gaza itu Yang sudah Dianjur ke rumah-rumahnya Atau Apalah refugi Atau Orang-orang yang Gelandangan Sebagainya Namun demikian Rumah itu Bisa Jadi dua Bisa Menjadi surga Saya mengatakan Baiti Dan nati My house Is my heaven Atau juga Orang Amerika Nggak ada Oh my My home Is hell Rumahku adalah Jahan Ini terserah kita Oleh karena itu Pada Berita Lagi kali ini Saya ingin Memberikan beberapa Tip Bagaimana Untuk Supaya Rupa kita Di rumah yang Penuh berkah Rumah yang Bahagia Rumah yang Disenangi oleh Para malaikat Yang pertama Kita mesti Mengikuti Itikat-itikat Ketika kita Masuk dan keluar rumah Kalau berfirman Dalam surat Nur Jadi kalau kita Masuk ke rumah Jangan lupa Untuk menjaga Salam Dalam surat Hadis juga Dikatakan Kalau Seorang Kita masuk ke rumah Bilang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Maka Syaitan Sedih Aduh Aku tidak bisa Ikut Tidur Ikut makan Kenapa Rumah 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 kita Kadang-kadang Tidak nyama Tidak berkah Karena kita Selalu Bawa syaitan Kita masuk ke rumah Meskipun Tidak ada orang Jarang Kita kadang-kadang Tidak ada orang Salam Tidak Supaya syaitan Tidak ikut Yang kedua Usahaku Untuk Ada Makan Sama-sama Makan Diritundkan Kalau tidak bisa Makan Siang Atau malam Ada satu makan Atau malam Atau pagi Sama-sama Yang ada bersama-sama Karena ada sebuah hadis Ada sahabat nabi Yang Mengeruh Ya Rasulullah Kami ini makan Tapi tidak pernah Kenyang Kadang-kadang Tidak cukup Kata nabi Kamu mungkin Makannya Tidak jama Bisa-bisa Betul katanya Makanlah Sama-sama Wadkurus Mullah Kemudian Jangan lupa Baca Bismillah Yubarika Lakum Maka Allah Kepulikan Itu yang kedua Yang ketiga Jangan luput Tiap hari Meskipun Hanya satu surah Pendek Ada satu halaman Untuk dibacakan Al-Quran Jangan sampai Tidak ada Karena ada sebuah hadis Innal bait Alladzi Tiyukrofi Al-Quran Yaqsuru Khairuhu Rumah yang dibacakan Di rumah itu Al-Quran Maka Kebaikannya Akan bertambah Khairuhu Kebaikannya apa? Masuk kesehatannya Dulu sakit-sakitan Jadi sembuh Dulu Sering cekcok Sering bertengkar Itu dihilangkan Semalam Semalam Dan malah juga Income-nya Akan ditambah Dan akan dihadir oleh Malaikat Jadi Malaikat itu Kalau kita baca Quran Pada hadirin Ada seorang sahabat Namanya Sayyid bin Hudir Jadi dia Di halaman Depannya Rumahnya Di sampingnya ada Kuda Dia diikat Mereka baca Alif Alamin Tiba-tiba Kudanya itu Loncat-loncat Dia berhenti Berhenti dia Bisa lagi Loncat lagi Sampai tiga kali Karena dia takut Karena anaknya Bekat ke kuda gitu Takut ke injak Bahkan dia berhenti Tapi dia lihat Di atas Semacam ada lampu-lampu Yang turun Kemudian begitu Dia berhenti beracar Naik lagi ke atas Besoknya disampingkan Kepada Rasulullah S.A.W Rasulullah Masa-masa lagi Saya lagi baca Quran Kuda saya Ngamuk-ngamuk Karena Saat aku Menginjak anak saya Saya berhenti Kemudian saya juga lihat Ada kayak lampu Gemberlapan Turun dari langit Kata Nabi Ya usir Kenapa kamu Enggak teruskan Kalau engkau Teruskan Orang akan melihat Cahaya itu Itulah para malaikat Itulah para malaikat Ya Jadi jangan lupa Tiap hari Untuk membaca Quran di rumah Terutama Suratul Bakor Kata Nabi Belajarlah Bacalah Suratul Bakor Orang yang Mengambil Suratul Bakor Baca Suratul Bakor Baka hidupnya Akan barakah Dan orang yang Meninggalkannya Itu akan Rugi dia Dan orang yang Punya Suratul Bakor Itu tidak akan Terkena Magic Sihir Syaitan Dan sebagainya Hadisnya banyak ya Orang yang di rumah Baca Suratul Bakor Paling tidak Kalau tidak Tiap hari Jangan lupa Tidur Baca awal Bakor Lima ayat Kemudian Ayat kursi Dan akhir Bakor Jadi usahakan Kalau tidak Ada hari Tentu Hari ini Saya akan baca Bakor Semuanya Nanti hari Giamat juga Surat Bakor Itu akan Menjadi Sayap Ada dua sayap 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 ini Untuk memberikan Syafaat kepada orang yang Membaca Al-Quran Yang keempat Bacakan Baca istighfar Di rumah Astagfirullah 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 Karena Surat Surat Nuh Nabi Nuh Berkata Rabbi Fili Wali 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 Daya Wali Mandah Hal Bayti Allah Ampunilah Aku Dan Kedua Aku Dan Orang Yang Masuk Ke rumah Rumah Karena Istighfar Itu Manfaatnya Banyak Ada seorang datang kepada Imam Abu Hanifah Kami ini para petani Ini Tidak ada hujan lama Sayyid Halodok Nah Tolong doa apa yang Bisa kita baca Kata Imam Abu Hanifah Banyakan istighfar Astagfirullah Pergi dia Ya Imam Kami Anak muda ingin kawin Tapi cari kerjaan sulit Kata Imam Banyakan istighfar Ada lagi Ya Imam saya sudah Menikah lama Tapi belum punya anak Doanya apa ya Banyakan istighfar Jadi siapa aja yang nanya Menter resep Dikasih resepnya apa Istighfar Bayangkan kita ke dokter Ada orang Punya Penyakit Pusing You know Minum aspirin Kanker Aspirin Gak mungkin sebulan Makanya Muridya kaget Ya Imam Masa Obatnya sama Istighfar Ya Itu kan kata Allah Allah berfirman Banyakanlah baca istighfar Minta pun kepada Tuhanmu Karena Allah itu Maha pengampun Apa yang terjadi Dengan istighfar itu Maka Allah akan turunkan hujan Untuk tadi Allah akan memberikan mereka harta Orang yang cari kerja tadi Wabani dan anak-anak Ya Jadi banyak istighfar Terutama itu Sayyidul istighfar Jangan lupa itu Yang kelima Jangan lupa Salat jamaah di masjid Ya sorry Salat jamaah di rumah Dia ada ke salat jamaah Karena Allah mengatakan Wajalubunyutakum kiblah Jadikan rumah-rumahmu Sebagai kiblah Artinya masjid Masjid itu apa? Untuk salat jamaah Jadi kita ini kadang-kadang Apa aja Kebanyakan keluarga jamaah Belanja jamaah Camping jamaah Tapi kalau salat kok Sedih-sedih Atau juga kalau bisa Diusahakan Setiap rumah itu Punya tempat khusus Untuk ibadah Namanya Al-Mihrab Jadi sahabat dulu Itu kalau bangun rumah Dia mengundang Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Ini rumah baruku Dan ini musholaku Terlalu diberkahi Maka Nabi SAW disitu Ya Karena Kalau kita baca Surat Timur Ulamah dakhula Aleyha Zakariya Al-Mihrab Setiap Zakariya Masuk ke Mihrabnya Siti Mariam Wajada Indaha Rizqa Dia dapatkan Ada makanan disitu Padahal tidak ada Tidak ada Makan disitu Baik Jadi setelah Tahu bahwa Allah memberikan Sesuatu Tanpa sebab Maka saat itu Zakariya ingat Humani Kada'ah Zakariya Rabbah Immediately Ketika itu langsung Dia Minta Ya Allah Kalau kau bisa Bawa makanan Untuk Mariam Tanpa ada sebab Saya juga tahu Saya sudah tua Saya sudah mandul Tapi Min ladunka Berikanlah Keturunan Sisi Maksud Lain Kemudian Allah menceritakan Fadadatul Malaikat Wahuwa Kho'imun Allah Lagi salat Tadi kan dua Sebelum salat Lagi salat Belum ruku Wahuwa Kho'imun Masih berdiri Di pagi Sama Malaikat Wahuwa Kho'imun Yusalli Fil Mihrab Berdiri Di mana Di Mihrab Jadi Zakariya Tahu dia Kelemahan dia Dia bangunkan dulu Mihrab untuk Siapa Mariam Tapi dia Tidak punya Mihrab Maka Setelah Dia berdiri Di Mihrab Yubashiru Kabi Yahya Allah langsung Kasih Good News Dengan seorang Anak Yang bernama Yahya Yang keenam Usahakan juga Rumah Jadikan tempat Sekolah Jadi kita Mesti ada Ada ta'alim Di rumah itu Ada halakoh Meskipun Yang 10 menit 10 menit Atau Kalau Semua Tidak ada Mampu Duduk sama-sama Dengarkan pengajian 15 menit Itu Pengaruhnya Luar biasa Anak kita Seru baca Sedul Anak saya Dulu saya Dulu saya Bikin itu Kamu besok Bicara masalah Bilal Atau Tiap rumah Mesti ada Hadis Al-Ba'i Coba Bayangkan Tiap Habis Salat maghrib Atau subuh Bacakan Hadis itu Nah itu Kalau kita Perhatikan dulu Imam Bukhari Imam Syafi Semua itu Mulai dari mana Dari rumah Dia Graduated From Home Nah Dulu ada Saya pernah Ceritakan dulu Di Dallas Ada Seorang guru Bertanya kepada Murid-muridnya Kelas 2 SD Nanti kamu Kalau Sudah besar Mau jadi apa Masih-masih Nulis Mau jadi Pilot Mau jadi Insinyur Doktor Jadi presiden Seorang muslim Namanya Ahmad I want to be sahabi Saya ingin menjadi Salah seorang Sahabat Nabi Jelas Seorang guru Amerika Nanti apa sahabi Hey Ahmad Kami juga Kata sini What is sahabi Apa sahabi Sahabi What do you mean Sahabi Anak kecil Nah di Amerika Jadi kalau ada Sesuatu Yang Apa namanya Yang Aneh Itu Ditelepon Orang tuanya Ditelepon ibunya Orang surya Mama Muli sahabimi Apa artinya Sahabat Nah ibunya Kaget Kenapa Anakmu Ingin jadi Sahabat Ingin Untuk disahabi Pinter si ibu itu Untuk menerankan Sahabi Nggak bisa Pakai telepon Can you come Maka datanglah Si guru itu Pada hari Sabtu Ke rumahnya Mulailah Sampai di rumah Selalu Lari kajian makan Tidak Kota Madinah Kemudian mulai Tentang Tuhep Tentang Salman Dan sebagainya Akhirnya Kata guru itu No I won't Mender Kenapa Anakmu itu Bangga Ingin jadi Sahabat nabi Karena kalau kita Tanya anak kita sekarang Menjadi apa Jadi Ronaldo Messi Yang itu Maka Jumlah magazine Ketika tahu Kisah ini Di interview Ibu itu Kok anakmu Ditanya Bangga Ingin jadi Sahabat nabi Oh iya Ketika dia Masih kecil 5 tahun Kalau mau tidur Saya kisahkan Kisah-kisah nabi Jadi Menurut Ahmad Orang-orang yang hebat Itu adalah sahabat Yang terakhir Usahakan rumah itu Selalu bersih Bersih Kenapa rumah yang Bersih Itu senang Didatangi oleh Pala malaikat Tapi rumah yang kotor Didatangi oleh siapa Oleh para syetan Iblis Oleh karena itu Malah kalau bisa Pasang itu Pasang gahru Setiap malam Jumat Itu Pala malaikat senang Setiap sesuatu yang Bawa-bawa yang wangi Itu didatangi oleh Pala malaikat Jadi itulah Kalau kita ingin Mempunyai rumah Yang penuh barakah Dan yang terakhir sekali Jangan lupa untuk Berdoa Doa-doa Makan Doa mau tidur Dan sebagainya Bisa dibanyakan Di rumah itu Jadi mudah-mudahan Kita bisa Berusaha untuk Menciptakan rumah Yang penuh Dengan barakah Rumah yang Didatangi oleh Malaikat Insya Allah Insya Allah Amin Baik Usah Jaban Jika ada pertanyaan Seperti ini Usah Jaban Bagaimana dengan Rumah yang Anaknya ada banyak Jadi setelah Dibersihkan Dirapikan Kemudian Anaknya Berantakin lagi Ini bagaimana Saja Bernafakan Nanti akan Didatangi Malaikat Atau tidak Iya Fata Allah Allah mengatakan Fata Allah Maksat Bertakwala Semampuannya Sudah Yang penting Kita usaha Dan juga Anak dididik Untuk disiplin Supaya Bersih juga Allah Maha tahu Yang jelas Di Amerika ini Kebanyakan Orang Dididik Anak Dibiasakan Jadi anak Dari kecil itu Saya ketika Saya perhatikan Anak saya Ketika masuk Di Apa namanya Ketika Anak-anak Belajar apa sih Banyak Belajar disiplin Justru anak Kita itu Jangan Dispoil Di Diusul Juga Disiplin Mudah-mudahan Karena Yang mengatakan Nagofa itu Minar iman Nagofa itu Bagian daripada Iman Baik Saya juga ada Beberapa pertanyaan Sajaban yang masuk Boleh saya tanyakan Langsung ke Sajaban Ini Terkait dengan Pola pendidikan Anak Terutama Yang Muslim Begitu ya Karena kita tahu Bahwa di Amerika ini Kan Mayoritas adalah Non-Muslim Bagaimana Pola memantapkan Iman dan Islam Di sana Bagi anak-anak Sajaban Itu saja Ya saya kira Justru karena Kita punya Tantangan yang berat Maka akhirnya Orang-orang tua Di Amerika ini Mereka Betul-betul serius Karena Mereka Ini anak kita Kalau kena di bendung Di rumah Itu keluar Sudah tidak punya Pegangan apa-apa Jadi yang pertama Diusahakan Orang tua menjadi contoh Contoh Dari ibadah Contoh Dari muamalah Yang kedua Yang kedua Kita harus Memantapkan Sejak dini Kepada anak Untuk mengenal Allah SWT Yang ketiga Yang ketiga Anak-anak Ketika masih kecil Itu senang Dengan kisah-kisah Jadi orang tua itu Musti rajin Dan yang terakhir Di sini itu Masjid-masjid itu Diciptakan Agar supaya Anak-anak itu Nyamat Pendidikan yang berhasil Itu adalah Dengan persahabatan Jadi orang-orang tua Ketika datang Ke masjid itu Mereka masing-masing Punya program Masing-masing Untuk anak Umurnya Macam-macam Misalnya Kalau Jumat malam Misalnya Itu dari Anak lima tahun Ada nama History Night Ada seorang Amerika Masya Allah Masya Allah Masya Islam dia Tetap itu Sehingga anak saya Kapan-kapan Mau kesalah lagi Senang itu Kata Kisah itu Kisah itu Apa 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 namanya Membekas lama Kepada anak-anak itu Right Jadi cekat Umur-umur mereka Kemudian juga Di sini Banyak orang Yang Istilahnya Homeschooling Di sekolah di rumah Kena Takut pengaruh Yang ada di sekolah-sekolah umum Itu Berbahaya sekali Right Yang terakhir Jangan lupa Orang tua tiap hari Untuk Mendoakan darah kita Jangan anak-anak yang soleh Masya Allah Alhamdulillah Baik Ustaz Jaban Terima kasih banyak Atas pencerahannya Di Jumat Penuh berkah ini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Ustaz Jaban Bisa Menjadi Ibroh Dan pelajaran Bagi kita Ustaz Jaban Ada Kesimpulan Ustaz Jaban Ya Ya Mudah-mudahan Mari kita Usahakan Karena Kalau Rumah Itu Berhasil Maka juga Masyarakat Akan Berhasil Kalau Masyarakat Berhasil Juga Negara Akan Berhasil Jadi Mari kita Menjadi Rumah Muslimah Yang Perberkah Amin Amin Baik Jazakallah Kairan Kasih Rasa Jaban Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ikut Terima kasih